Halo guys, welcome back to my channel and welcome to this video Di video kali ini, gue mau nyobain semua barang-barang yang gue beli waktu kemana di Singapura Dan yang sudah gue masukin ke video haul gue sebelumnya Jadi kalau misalkan kalian pengen tau apa aja sih semua produknya Nanti gue link disini, jadi judulnya itu video haul Oke, ini dia penampakan dari Becca Foundation-nya Ini dia matte, warna hitam, terus tutupnya bukan besi juga Dia kayak plastik tapi ditutupin sama kayak lapisan warna silver gitu Dan gue mau kocok dulu baru gue pake Ini terus ternyata dia cair banget Tuh kayak gini kalian bisa liat Dan untuk warna nude mudah-mudahan pas sama seluruh warna leher dan warna tubuh Kita coba liat gimana coveragenya Katanya sih coveragenya bagus Tapi gue belum tau Dan kayaknya gue akan deketin supaya kalian bisa liat Tadi gue pake primer dulu yang Benefit Professional Tapi yang Matte Rescue Jadi konsistensinya itu agak beda Dia agak kayak gel gitu Bukan yang kayak professional yang biasa gue pake untuk nutupin pori-pori Dia lebih ke bikin matte ke wajah aja Udah kayak gitu Dan hasil dari pemakaian kesannya Untuk si Becca ini Menurut gue dia bener-bener full coverage Karena kalian tadi bisa liat Muka gue tuh banyak banget bekas-bekas jerawat Merah-merah Tapi setelah pake Dan gue ratain pake beauty blender Hasilnya lumayan langsung menutupi semua kekurangan di wajah Tanpa bikin cakey Tanpa ada Kayak ketebelan Enggak Creasing juga Enggak ada Tapi kita nanti liat hasilnya Karena kan disini dia Klaimnya Jadi dia mengandung 21% pigment Makanya dia bisa menyesuaikan sama Warna tubuh kita Terus dibilangnya disini dia Mengandung 22% air Jadi dia tetap bikin wajah kita lembab Enggak jadi kering Walaupun dia mattifying Terus ini bikin Kayak lapisan kedua kulit Jadi bikin wajah lebih mulus Terus dia Enggak bikin si pori-pori tertutup Dia tetap bisa bikin pori-pori kita Bisa tetap bernafas Terus Oil free Ringan Terus coveragenya natural Atau Si penutupan ke wajahnya itu Dia lebih ke natural Iya sih gue setuju banget Mungkin kalian bisa liat hasilnya kayak apa Kayak gini Hasilnya Jadi walaupun Gue pake foundation itu Kayaknya keliatan lebih Kayak kulit gue biasa aja Ini wajah sama leher gue Sama badan Sama warnanya Bagus banget Walaupun dia tipis Tapi dia tetap bisa nutupin Semua kekurangan di wajah Dan sekarang gue mau coba Untuk Pake dulu Foundationnya di sebelah kiri Wajah gue Dan ini bener-bener cair banget Foundationnya Baiklah ini penggunanya Di seluruh wajah Dan kalau menurut pendapat gue Bener-bener Dia full coverage Terus semua Klaimnya bener banget Jadi warnanya Kalau misalkan gue Tadi pake disini Gue pake Terus gue liat Setelah 10 menit Dia udah langsung Oxidize 1-2 tingkat Lebih gelap Warnanya Jadi Tapi Gue gak tau Waktu pas di muka itu Dia keliatannya kayak Natural aja Kalian bisa liat Ini warna Tangan Itu dia Kayak Natural Tetap sama ya Dia tetap Enak banget Bener-bener Klaimnya itu Gue setuju banget Oke Untuk ke Concealernya Gue punya Ini dari It Yang Bye-bye Under eye Full coverage Anti aging Waterproof Concealer Dan katanya sih Pake ini tuh Harus bener-bener Sedikit banget Ini harganya Berapa ya 40 Singapura dolar Atau berapa Gue lupa Makanya Kalau misalkan Dia gak full coverage Aduh Bener-bener Mengecewakan Ini Dia kecil banget Dan isinya Hanya 8 mili Dan Sekarang gue Mau coba dulu Katanya sih Sedikit aja Itu udah cukup Oke Segini Ya Segini cukup Oke Gue akan coba Ratain dulu Kalian lihat kan Tadi gue Simpen di dagu Itu bener-bener Cuma Se Ya ampun Sampai recet Kalau orang Sunda Bilang Itu bener-bener Sedikit banget Tapi Lihat dong Oh my god Sumpah ini It bye-bye Under eye Aduh mak Sumpah Bagus banget Oke Baiklah Untuk semua Riasan wajahnya Udah selesai Dari Innisfree Eyebrow Pencil Oke Dia packagingnya Kayak gini Warna putih Terus Gue kemarin sih Belinya kurang lebih Warna dark brown Kalau gak salah Kalau disini Tulisannya urban brown Oke Ini sama banget Sama si etude Favorite gue Eyebrow pencilnya Jadi dia double ended Satu spoolie Satu Pencilnya Kayak gitu Tapi kalau pendapat gue Bentuk pencilnya itu Aneh banget Dia bentuknya Kayak bener-bener Oval gitu Jadi gak ada Ujung yang runcing Tapi gak tau ya Kita coba dulu Oke ini Hasil Dari Penggunaannya Kalau pendapat gue Ini agak sedikit Kering Dan untuk Bagian satunya lagi Gue mau off camera Oke Ini hasil dari Penggunaan Eyebrow Pencil Dari Innisfree Di Kedua belah Eyebrow Atau alis Kalau pendapat gue Ini bener-bener Sedikit banget Kurang kerini Dibandingin yang etude Kalau yang etude itu Kenapa gue bilang nyaman Karena Alis gue kan banyak Bulunya Jadi waktu pas gue Coba untuk bikin garis Itu dia Bener nempel Gitu Kalau yang Innisfree ini Agak sedikit Perlu Proses ya Tapi gue gak pernah Pake tenaga Kalau untuk bikin alis Jadi bener-bener Halus aja Garisnya Cuma Dia jadi Kurang nempel Ke kulit Si Pas di Eyebrownya Jadi dia lebih nempel Ke rambutnya Atau ke bulu-bulu Eyebrow gue Cuma Hasil dari penggunaan Ini memuaskan Oke juga Tapi Kalau dibandingin Sama yang etude Gue prefer yang etude Karena dia lebih murah Oke lanjut ke Bagian Eyeshadownya Packagingnya kayak gini Si Tartisnya Dalamnya Dia matte Hitam gitu Dan Itu dia Kelemahan dari Kalau dia matte Itu Bener-bener bikin cepet kotor Padahal baru gue sentuh Dan waktu pertama gue beli Dia dateng itu Langsung Pecah Warna yang ini Setelah gue liat review Yang lainnya Juga ternyata Mereka mengalami Hal yang sama Sama gue Di bagian yang sebelah Sininya Dan warna ininya Juga dia pecah Gue gak tau kenapa Itu cuma kebetulan Atau gimana Atau formulasi Dari si eyeshadow ini Yang bikin dia Warna yang paling terang Ini lebih Lembut Jadi dia kurang Bisa kuat Sama Impact Atau dari Kayak kesentuh Atau kayak Kebanting Gimana Gue gak ngerti Gue mau pakein Warna yang ini Yang tadi gue bilang Pecah Di brow bone gue Lanjut Pake warna yang ini Ini Innocent Warnanya Yang ini Dan Iya Dia powdery Pokoknya bener-bener Powdery Tapi warnanya Pigmented Banget Dan Wanginya Enak banget Karena wangi coklat Jadi pengen makan coklat Kalau pendapat gue sih Dari semua warna ini Kayaknya Bervariasi banget Warnanya Cantik banget Apalagi yang disini Dia punya 4 warna Simmer Ini bagus banget Jadi sebenernya Kalau mau bikin eye look Itu kalian tinggal Pilih aja Mau bikin yang neutral Bisa Warm Warna yang lebih Ke Warna berani Juga ada Pokoknya Cucok banget nih Paletnya Gue mau pakein Warna yang Transisinya tadi Yang Innocent Langsung ke bawah mata Bagian outer corner Gue ambil warna yang ini Yang coklat Ini warnanya Edgy Gue pakein juga Ke bagian Bawah mata Untuk Bagian eyelidnya Gue mau ambil Warna glam Yang ini Warnanya bagus Dia lebih Date time Appropriate Kalau gak disemprot Jadi kayaknya Gue gak bakalan Semprot Dan Untuk bagian eyelidnya Tadi gue gak Bersihin Pake concealer Karena gue pengen Tampilannya lebih Ke Gak terlalu Extreme gitu Pengen lebih natural Oke Ke bagian eyeliner Gue pake ini Yang Trooper Black Dari Tattoo Liner Kat Von D Dan Gue cuma mau bikin Wing kecil aja Eyelinernya udah selesai Gue akan lanjut Pake Ini Force Lashes Dari Kai Beauty Care Dan maskarnya Dari Too Faced Untuk Waterline bagian atas Gue pake Dari MAC Ini yang ada aja Yang deket sini Oke Untuk lipsticknya Gue mau pake Yang biasa Gue pake aja Ini gue Pake yang Strip Down Lip linernya Dari MAC Dan lipsticknya Yang Honey Love Oke temen-temen Ini dia Hasil akhirnya Dari semua Produk-produk Haul Yang gue ambil Beberapa produk Dan gak semua Full face Bener-bener kalian suka Kayak gini Hasilnya Gue harus cepet-cepet pergi Jangan lupa ya Di like videonya Jangan lupa subscribe Dan jangan pernah lupa Untuk aktifin Notification bell Oke itu aja temen-temen Dan jangan pernah lupa Bahagia Sampai ketemu lagi Di video-video gue Selanjutnya Bye Mwah